Halo Brother, balik lagi bersama saya Mrisky di mana kita akan selalu bahas naik football pass 2021 mobile Nah, di video kali ini sebelum lanjut kalian wajib klik tombol subscribe dan juga lonceng agar kalian selalu turun notifikasi dengan video-video terbaru dari channel ini Alright, kita lanjut aja dan kali ini kita akan ngonten dan bahas tentang Aku pas tuntas gimana cara finishing pakai umpan 1-2 atau pass and move Kalian pasti penasaran karena banyak banget yang tanya Mas Yan, gimana cara umpan 1-2 atau pass and move yang benar Alright, kita langsung aja Nah, disini untuk pass and move di lini serangan itu hanya berkutan di lini depan ini Brother Nah, yang udah aku tandain tadi dan kali ini aku masih pakai Manager Elrond karena memantul Yahoo isi untuk lini depannya Karena kali ini kita akan memanfaatkan lini depan sebagai finishing untuk umpan pass and move-nya Kita kesini dulu aja langsung untuk atur formasinya Brother Seperti yang sama tadi pakai Elrond pastinya Karena 1AMF terserah kalian mau pakai siapa Yang penting untuk timing-nya disini aku bicara dengan timing ya Timing untuk umpan pass and move-nya Kita ubah dulu untuk jersey-nya agar tidak sama Nah, udah hitam putih nih, udah beda Alright, kita langsung aja ke videonya Brother Mantul Yahweh pokoknya Nah, disini aku akan coba nanti berhentiin ya Ketika untuk... Nah, ini dia Waktunya kalian pass and move Passing dan slide analog ke arah pemain yang kalian tuju Dan kemudian ketika udah si Mbappenya udah ada tanda hijau untuk maju Kalian langsung aja Messi-nya umpan terobos Begitu Jadi ketika tadi Kita akan ulang Coba nanti ya Ketika tadi Mbappenya umpan ke Lionel Messi Ya kan Itu udah umpan pakai analog Nah, ini Umpan pakai di slide analog-nya Kemudian ketika Messi langsung terima bola Dia gak usah lama-lama Karena Mbappenya udah berlari ke depan Nah, kayak gini nih Nah, Mbappenya udah berlari ke depan Messi-nya langsung umpan terobos Ingat, umpan terobos, brother Jangan umpan biasa Pakai umpan terobos Oke, kita akan coba ulangi lagi Kayak gini Rivaldo umpan Nah, Mbappenya umpan kepada Ansupati Ini udah siap untuk pass and move ya Udah siap Nah, ketika Mbappenya udah berlari Kedepan Ansupati-nya tinggal tunggu timing yang pas Untuk umpan terobos Nah, ketika udah ngelewati Hampir ngelewati pemain musuh Langsung aja Ansupati-nya umpan terobos Sehingga Mbappenya bisa Tetap berlari dengan spring-nya Untuk menggapai bolanya Gitu, brother Jadi timing-nya harus benar-benar pas Agar pass and move-nya jalan Kalau misalnya gak pas Kalian bisa aja nanti Ke block atau ke intercept oleh musuh Untuk umpan kalian Nah, disini Ansupati-nya langsung Umpan Oke Jadi, kalau tadi One touch yang Messi Kali ini Yang kedua Ini Menunggu timing untuk berlari Oke Untuk Mbappenya Menunggu timing untuk berlari Ketika udah pas timing-nya langsung diumpan Mantul Yahui pokoknya Kalau kalian bisa memanfaatkan pass and move dengan baik Aku contohin satu kali lagi Oke Nah, disini Nah, ini dia Ansupati Umpan siap pass and move-nya Ke Mbappenya Kemudian Ansupati-nya kan ada tanda tuh Nah, udah tanda tentang biru dan dia berlari Baru Mbappenya umpan terobos Jadi Ingat teman-teman Umpan terobos Kalau ketika umpan yang pertama Itu kalian bisa umpan biasa Yang untuk pass and move-nya Tapi ketika kalian Untuk pemain yang kedua Yang terima bolanya Terima bola umpan Itu harus pakai Terobos Agar Apa namanya Kedepan lah Untuk umpan-nya kedepan Untuk memancing pemain yang bergerak tadi tuh Berlari kedepan Begitu Jadi Semoga teman-teman Kali ini paham Gimana pass and move yang baik dan benar Dan bisa jadi goal Untuk finishing-nya Begitu Jadi Kalau masih bingung Kalian klik aja di kolom komentar Komen Oke Jadi sekini dulu aja video kali ini Semoga Kalian suka Jangan lupa subscribe Like dan share ke teman-teman kalian Oke Enjoy See you next video And bye-bye guys Bye-bye guys Bye-bye